Yo Shiki Poi dimanapun kalian berada, balik lagi di channel youtube Anwane Poi dan di video kali ini gue akan sedikit ngebahas tentang War Archive Jadi apakah kita bisa dapat kapal yang ada di banner ini atau di gambar ini jika kita sudah menyelesaikannya sampai 100%? Jawabannya adalah setelah intro berikut ini War Archive adalah sebuah fitur dimana kita para Siki Poi bisa mengakses kembali map-map event lama untuk mulai equip ataupun kapal Untuk letaknya itu ada di battle, terus di bagian pojok kiri bawah Atau kalau enggak kalian bisa masuk ke main champagne dulu, terus di sebelah mode heart Ya disini Sampai saat ini, sampai saat video ini dibuat, itu ada total 5 map event yang bisa kalian akses Yang pertama itu eventnya si Zuikaku, terus eventnya si Duke of York, Washington, Tear Beach, dan yang terakhir adalah Jen Bar Kemungkinan nanti bakalan bertambah lagi seiring berjalannya waktu Terus untuk bisa masuk ke map eventnya itu, kalian perlu yang namanya data key Yang sebelah pojok kiri atas ini Sekali masuk ke map itu, kalian perlu 1 data key Ya, nah kayak gini, udah ada notifikasinya Unlocking di stage, request 1 data key Jadi untuk masuk ke map ini, kalian itu perlu 1 data key Kalian bisa mendapatkan 4 data key perharinya Dengan cara pencet collect ini Benar Nah, kayak gini Dan data keynya itu bisa kalian tumpuk sampai 60 biji Nah, kalian udah pahamkan tentang apa itu War Archive Sekarang masuk ke pertanyaan yang sering banget gue dapatkan dari kalian Yaitu, apakah kita bisa mendapatkan kapal yang ada di gambar atau di banner Jika kita sudah menyelesaikannya sampai 100% Misalkan, kalau banner Zui Kaku ini Itu apakah kita bisa dapat si Zui Kaku dan seterusnya Jawabannya adalah tidak Tapi tenang aja Seperti yang gue sebutkan tadi Kalau War Archive itu bisa buat nguli kapal ataupun equip Kalian tuh masih punya kesempatan buat dapetin berbagai kapal SSR atau emas Dan equip yang cukup bagus juga Gimana caranya? Ya, nguli lah Dan kapal dan equip apa aja yang bisa kalian dapatkan dari War Archive ini Ya, gue akan sebutkan satu persatu Yang pertama Dari event Visitor Dead in Red Itu bannernya Zui Kaku Yang ini Nah, dari sini tuh kalian bisa mendapatkan Zui Kaku Dari drop map B3 dan D3 Terus untuk equipnya itu Kalian bisa mendapatkan A7M Repu Dari map D2 Dan B7A Ryusei dari map D3 Untuk Ryusei sendiri tuh worth it banget buat dipulung Soalnya itu pesawat torpedo bomber paling mantep buat lawan boss Sampai saat ini Kalau menurut gue sendiri sih Soalnya itu kan kalau Ryusei torpedonya lebih fokus Asalkan kena semua ya bagus banget itu Terus untuk event yang kedua Winter crown Winter crown Atau eventnya Doge of York Itu kalian bisa mendapatkan Doge of York Dari drop map B3 dan D3 Nah, gue belum pernah masuk Dan untuk equipnya itu Nggak terlalu bagus sih sebenernya Dan pasaran juga bisa kalian dapatkan dari touchbox Itu ada 610mm quadruple torpedo Yang torpedo dari EJN itu Ya, itu gampang buat didapat sih Jadi, nggak perlu gue sebutkan semua ya Untuk equipnya Soalnya nggak worth it buat didapetin Kalau untuk kapalnya sih masih worth it aja Doge of York itu kapal bagus Terus dari event yang ketiga Fallen wings atau bannernya si Washington Nah, kali dari sini itu Kalian bisa mendapatkan North Carolina Dari drop map B3 dan D3 Terus untuk equipnya itu Ada steam catapult Ini equip auxiliari buat kapal-kapal CV Bagus banget Walaupun gampang didapetin Tapi, ya Kalau kalian pengen lebih ya Mulung di sini nggak apa-apa Dari drop map D3 juga Jadi, sekalian buat mulung North Carolina Nggak terlalu bagus sih untuk kapalnya Tapi, untuk equipnya ya Lumayan lah Terus untuk event yang keempat Divergent Chessboard Atau bannernya si Tirpitz Itu dari sini kalian bisa mendapatkan Z46 dari drop map B4 dan D4 Terus ada Prince Eugene juga Dari drop map D3 Ya, ada dua kapal SSR Untuk di map event Divergent Chessboard ini Terus untuk equipnya yang bagus sih Ya, paling quadruple 533mm magnetic torpedo Itu torpedo yang enak banget Kalau dipakai buat auto battle Soalnya itu torpedo kan lebih Gimana ya Ngincer gitu Dia magnet Ngincer kayak ngelock target gitu Yang di dekatnya Tapi, belum tentu akurat banget Kalau musuhnya gerak itu masih bisa Ya, miss torpedo-nya Dan untuk dari event yang terakhir Atau Aris of Light and Dark Atau bannernya si Jenbart Itu kalian bisa mendapatkan Si Light Triumphant Dari map B3 dan D3 Dan untuk equipnya itu Ada single 138.6mm Dari drop map D2 Dan ini adalah Destroyer Gun paling bagus sejauh ini Gue punya enggak ya Destroyer Gun Dede Gun Kalau nggak salah ya Gue punya satu ini Dulu beli di map event Waktu event yang pertama kali dulu Dan ada juga Quadruple 380mm Dari drop map D3 Ini tuh Mind Gun Khusus buat Jenbart Soalnya skill dia juga Ada Itunya Jadi butuh Equip tadi Buat meningkatin Start critical rate Kalau nggak salah Bentar gue lihat dulu sekalian Kalau nggak salah Skill pertamanya Oh, skill keduanya berarti ya Jadi, kalau Jenbart itu Pakai Mind Gun ini Dia bakalan dapat critical rate 30% Dan critical damage 50% Jadi, untuk main gun tadi Quadruple 380mm itu Bagus banget Kalau misal kalian punya Jenbart Jangan sampai nggak dipakain itu Dan dari 5 map event di War Archive tadi Yang menurut gue paling worth it itu Bentar Ini kok banyak banget notifikasi chat sih Dan dari 5 map event dari War Archive itu Yang menurut gue paling worth it sih Bannernya si Jenbart Buat mulung 138.6mm Ya, tadi Yang destroyer gun Yang destroyer gun paling worth it Paling bagus Ya, paling nggak kalian bisa mulung sampai 3 atau 4 biji lah Ya, mungkin untuk penjelasan War Archive segitu dulu Semoga pertanyaan kalian terjawabkan Apakah kalau Kalian bisa 100% in map event ini Kalian bakalan dapat kapal di banner ini Ya, jawabannya adalah Nggak ya Tadi udah gue bilang Jadi, untuk kapal yang sesuai banner itu Cuma si Zuikaku sama si Duke of York Kalau untuk Washington itu Nggak Tirpits juga nggak bisa didapetin dari sini Jenbart juga nggak Oke, mungkin segini dulu video gue kali ini Terima kasih buat kalian para Sikipoy Yang sudah menonton video ini Sampai akhir tanpa di-skip Salam, Poy Terima kasih